Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1. Setelah mengikuti debat pamungkas menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan berharap agar berbagai gagasan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Hal itu disampaikan Anies dalam konferensi pers yang menjalani debat pada minggu 4 Februari di Jakarta Convention Center, kawasan Glorabungkarno, Jakarta. Ia pun meyakini bahwa masyarakat akan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing. Dan kami berharap rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari besok akan memilih dengan menggunakan hati nuraninya. Ada mesin-mesin yang beroperasi untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip hukum. Tapi kami yakin rakyat Indonesia akan menggunakan hati nurani. Ia pun menegaskan janjinya untuk memberikan pengabdian yang tulus dalam menjalankan tugas jika nantinya terpilih sebagai presiden bersama Cawapresmu Haimin Iskandar. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berikutnya.